Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Perwakilan Bupati Hulus Sungai Selatan menerima kunjungan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut untuk studi banding pembangunan Kabupaten Layak Anak. Kedatangan Pansus III DPRD Tanah Laut bersama jajaran Dinas P2KB P3A setempat bertujuan melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Selatan terhadap perlindungan anak dan Kabupaten Layak Anak. Ketua Rombongan Pimpinan Haji Abdullah menyatakan kedatangannya ke Kabupaten Hulus Sungai Selatan sesuai rekomendasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menyebut daerah ini banyak meraih prestasi di tingkat nasional. Sementara itu Kadis P2KB P3A Tanah Laut Insinyur Wianto menambahkan pihaknya ingin banyak belajar terkait perkembangan Kabupaten Layak Anak di Hulus Sungai Selatan dan ke depan akan diterapkan di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih. Jadi kami pada hari ini melakukan kunjungan ke Dinas P2KB P3A Kabupaten Hulus Sungai Selatan bersama anggota Kementerian P1 mohon maaf dalam kaitannya dengan pengembangan KLA yang ada di Kabupaten Hulus Sungai Selatan. dan kami terserah kami banyak belajar apa yang sudah diraih oleh Kabupaten Hulus Sungai Selatan. Selama di kandangan rombongan mengunjungi Dinas PTSP Hulus Sungai Selatan yang sudah dilengkapi ruang bermain anak dan ruang laktasi serta dilanjutkan melihat dari dekat Taman Palidangan Sehati di kandangan. Ucuk Sahreja melaporkan untuk Banjar TV. Terima kasih.